Wacana pembekuan KPK muncul dari kemungkinan rekomendasi yang diberikan Pansus Hak Angket KPK di DPR. Menanggapi wacana ini, Ketua KPK Gusra Harjo menyatakan KPK tetap akan bekerja dan tak terpengaruh dengan Pansus Hak Angket yang tengah berjalan. Wacana pembekuan KPK muncul dengan adanya rekomendasi yang akan diberikan Pansus Hak Angket KPK. Salah satu anggota hak angket dari PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat, mengungkapkan, pemerintah juga diharapkan mau menerima rekomendasi yang diberikan Pansus Angket KPK, termasuk adanya rekomendasi soal pembekuan KPK. Wacana pembekuan KPK pun masuk ke dalam rekomendasi Pansus yang akan dibacakan saat rapat paripurna pada 28 September 2017 mendatang. Wacana KPK dibekukan mencuat karena Pansus menemukan banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPK. Pansus mencontohkan, barang bukti yang didapat KPK tidak pernah dibawa ke pengadilan dan saksi dalam perkara yang diusut KPK ditekan oleh penyidik. Sementara itu, KPK menyatakan jika KPK dibekukan, maka akan menguntungkan bagi para pelaku korupsi. Koruptor yang diuntungkan baik yang akan melakukan atau mereka yang diduga, maupun yang sedang diproses sebagai tersangka atau terdakwa. Sedangkan Ketua KPK, Agus Raharjo, menyatakan agar KPK memilih untuk fokus bekerja memberantas korupsi dan tidak terganggu dengan Pansus Hak Angket KPK di DPR. Kita akan menggelar di pengadilan, jadi supaya kemudian nanti pengadilannya berjalan dengan kita akan membuka semua masalahnya atau bukti-buktinya di pengadilan. Jadi, dan ini sama sekali tidak terkait dengan Pansus yang sekarang bekerja. Dari sisi itu, kami kalau dengan Pansus, sebagaimana saya ungkapkan berkali-kali di banyak kesempatan, satu-satunya cara KPK yang mempercepat kerjanya, meningkatkan performanya, supaya kemudian menunjukkan pada masyarakat bahwa kita tidak terpengaruh dengan itu. KPK akan tetap terus bekerja karena undang-undang masih berlaku. KPK juga percaya Presiden akan tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.